Aldeka Arisala Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh menggelar rapat pimpinan nasional lembaga dakwah kampus seluruh Indonesia. Rapimnas tersebut digelar di gedung Pasca Sarjana Uwin Araniri yang berlangsung selama 4 hari sejak Jumat kemarin. Tema tersebut sengaja diangkat untuk membekali mahasiswa dari paham-paham radikal yang marak terjadi di lingkungan kampus belakangan ini. Pihak LDK Arisala Universitas Islam Negeri Araniri berharap dengan adanya dialog ini dapat menghadirkan perspektif segar bagi peserta rapimnas guna menunjang program-program terbaik lembaga dakwah kampus di Indonesia kedepannya, terutama dalam menangkau radikalisme. Isu yang diangkat dalam dialog ini juga sejalan dengan garis besar diselenggarakannya rapimnas FSLDK tahun ini, yakni revitalisasi fungsi dan gerak FSLDK Indonesia untuk kemajuan bangsa. Itu merupakan rapat pimpinan dari setiap pusat komunikasi daerah, dari lembaga dakwah kampus yang ada di setiap daerah. Tujuannya itu untuk mengumpulkan ataupun mengakselerasikan gerak dari setiap FSLDK yang ada di daerah, serta LDK-LDK yang ada di setiap kampus di seluruh Indonesia. Hadir sebagai pemateri dalam dialog kebangsaan di rapimnas FSLDK tersebut antara lain, anggota DPR RI Nasir Jamil dan Wakil Sekretaris Lembaga Seni Budaya dan Peradaban LSBPI MUI Pusat, Hadi Nur Ramadan. Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah dosen kampus UIN Arraniri. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Ainews melaporkan. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Ainews melaporkan.